Kembali lagi di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisih suara Marina Mona Lisa. Bab 38, Nona Cemburu Jangan menjelaskan Zalina dan Elara, mereka tidak seperti itu. Jaga ucapan ibu, aku tahu, jika ibu tidak suka dengan mereka, tapi jangan pernah meninggalkan mereka dengan menjelaskan ibu. Ucap Barah nampak kesal, ibu ranjang dari tempat duduknya. Ia meninggalkan Barah yang nampak kesal karena sudah miremehkan istri beserta anaknya. Barah terduduk di sofa, ia mengusap wajah secara kasar, malah mencoba menelpon Nona. Nona, kakak akan usahakan untuk mempertahankan apa yang sudah diberikan oleh ayah kepadamu. Terima kasih, kak, tapi aku tidak punya bukti yang kuat untuk mempertahankan apa yang aku miliki. Tenang saja, aku masih punya sesuatu yang aku jalankan dari peninggalan ibuku. Kakak mulai sekarang, jangan memikirkanku, aku sudah dewasa dan sudah mempunyai suami yang siap membimbingku ke jalan yang seharusnya kupilih. Ucap Nona, Barah menyunggingkan senyuman, adik perempuannya sudah dewasa dan mandiri. Barah akan mendukung apapun yang terbaik untuk sang adik. Semoga saja, Nona bisa bangkit dari keterpurukan ini. Barah memutuskan untuk ke tempat Dhani, yaitu sahabat karitnya. Mereka dulu satu SMA dan selalu bersama dalam suka maupun duka. Barah selalu curhat dengan Dhani bila sedang ada masalah. Dhani adalah tipe pendengar yang baik. Dia selalu beri soran positif kepada sahabatnya itu. Anakmu masih bersikap aneh, kenapa tidak diberobatkan ke luar negeri saja? Ada sebuah rumah sakit yang bisa mengobati putrimu. Dia masih ABG, kasihan jika harus menderita seperti itu. Ucap Dhani, Istriku tidak mengizinkan, tapi kami sudah mempunyai pesikiater yang setiap minggunya mengontrol Elarah. Bagaimana dengan putrimu? Dhani berdecak, Sama saja dengan Sarah, Sarah semakin hari, semakin nakal dan seenaknya. Apalagi dia sering pulang malam bermain bersama teman-temannya. Anak remaja sekarang memang susah untuk diatur. Terdengar suara mobil di luar, Dhani menduga jika itu putrinya. Sarah masuk dengan raut wajah yang masam. Sarah melewati kedua pria itu. Sarah, ada ombara setidaknya siapa dia? Tidak sopan melewati seperti itu. Ucap Dhani, Sarah yang sudah menaiki tangga terhenti, dia dengan malas membalikkan badan. Aku lelah, pah. Mau ke kamar? Ucap Sarah. Jangan memakai celana seperti itu lagi. Papa akan buangnya kamu memakai celana hot pants super badak itu. Sarah mendekat, lalu menguap. Dia semakin menarik celananya ke atas, membuat paham mulusnya terlihat. Dhani mengambil bantal, lalu melempar ke arah Sarah. Tetapi gadis itu menghindar. Weh, tidak kena. Ejek Sarah langsung lari menuju tangga. Dhani hanya menggeleng-gelengkan putri nakalnya itu. Baranya tersenyum kecil, malah menganggap Sarah lebih bandal daripada putrinya. Ya, begitulah. Jika dia tidak dibesarakan oleh ibunya, dia menjadi liar. Ucap Dhani. Dia hanya butuh perhatian. Kenapa kau tidak mencari ibu lagi untuk Sarah? Belum nemu yang pas, bro. Di rumah sakit. Nona menemani Dewa. Ia begitu merawat Dewa dengan baik. Dewa beruntung. Mempunyai istri sebaik dan sesabar Nona. Walaupun Nona memiliki masalah, tetapi ia tidak menunjukkan sikap sedihnya. Ah, makan dulu. Ucap Nona menyuapkan bubur polos untuk Dewa. Dewa memakan bubur aneh itu. Dewa menelannya dengan kasar. Ia menunjuk gelas lalu Nona memberikannya. Ditegaknya air putih oleh Dewa. Nona tersenyum. Karena walau sedang sakit, Dewa tidak kehilangan nafsu makannya. Yang menabrakmu sudah tertangkap. Benarkah? Tanya Dewa. Dan sudah diproses oleh pihak kepolisian. Dewa juga tidak memberikan pelaku untuk kabur setelah menabraknya. Dewa menggenggan tangan Nona. Lalu mohon untuk meminta pulang. Dewa sudah tidak betah di rumah sakit ini. Bau obat membuatnya selalu mual. Dewa, kau harus dirawat diri lebih lama. Lagi pula, rumah kita juga belum siap. Dewa mengerjitkan dahi belum paham dengan ucapan Nona. Aku sudah membeli rumah baru untuk tempat tinggal kita. Di sana, belum siap. Dan masih ditata dengan rapi. Rumahku yang lama akan diambil oleh ibu dan saudaraku. Jelas Nona. Dewa mengusap pipi Nona. Guratan kesedihan Nona tergambar jelas di wajah Nona. Nona seolah tegar dan tidak ingin membuat Dewa khawatir. Dewa memeluk Nona. Rasa nyaman menghampir Nona. Untung saja, saat ini dia memiliki Dewa yang baik dan selalu ada untuknya. Rezeki tidak akan kemana sayang. Hibur Dewa. Nona menganggupkan kepala. Jember tangannya mengusap bulir-bulir air mata yang berjatuhan. Setelah ini, mau kan membangun bisnis bersama aku? Kita bisa mengelola kebun kopi. Itu satu-satunya usaha yang kini aku miliki setelah perusahaan Alona akan dipecah untuk ibu dan saudaraku. Ucap Nona. Ya, aku akan membantumu sebisa aku. Aku mencintaimu sayang. Jawab Dewa. Arsel datang. Seketika Dewa dan Nona yang berpelukan melepaskan pelukan mereka. Arsel menatap mereka biasa saja. Sol tidak melihatnya. Arsel menyerahkan berkas yang harus diserahkan kepada Nona. Dia juga sudah mencari pengacara untuk Nona. Nona, Anda tetap akan mendapat sebagian harta ayah. Anda tetapi karena ada perempuan, maka akan jauh lebih sedikit mendapatkan hak Anda daripada ketiga saudara laki-laki Anda. Jelas Arsel. Nona tersenyum. Tidak masalah. Arsel menerik Dewa. Dewa menatapnya. Arsel memalingkan wajah walau duduk di bangku dalam ruangan itu. Arsel melanjutkan pekerjaan yang tertunda tanpa menghiraukan mereka yang asik bermesraan. Sayang, aku ingin makan buah apel. Ucap Dewa sayang menerik Arsel. Nona mengambil apel segar lalu mengepasnya. Nona memotongnya kecil-kecil tetapi jambarinya malah terkena pisau. Aduh! Dewa dan Arsel refleks menggenggam tangan Nona. Mereka melihat jambarin Nona yang terluka. Dewa menandang Arsel dengan tajam. Harusnya aku yang tidak terima saat istriku dipengang pria lain. Kenapa kau malah melototiku? Ucap Dewa. Arsel melepaskan tangannya. Dia kembali duduk di kursi. Dewa tersenyum senang. Lalu mengusap darah Nona dengan sebuah tisu. Nona tersenyum malu saat dirinya diobati oleh Dewa. Semoga saja tisu ini bisa menahan darahmu supaya tidak keluar. Ucap Dewa. Dewa melirik Arsel lagi. Dia sekarang suka sekali buat Arsel cemburu. Arsel memasang wajah masam lalu beranjak pergi. Tetapi tiba-tiba tiba-tiba pintu terbuka. Sarah datang lagi. Lalu matanya mencari sesuatu barang yang tertinggal. Kau tidak sopan. Masuk ke ruangan orang tanpa permisi. Ucap Arsel. Diamlah. Ponselku tinggalan. Jawab Sarah sambil melihat di sekelilingnya. Jadi Sarah ke sini tadi. Batin Nona cemburu. Sarah mengambil ponselnya yang tersedia di sofa. Dia bergegar seluar tapi Arsel mendahannya. Setidak aja bilang sesuatu sebelum kau pergi dari sini. Bilang apa? Aku juga berusaha dari sini kok. Benar kan Dewa? Wah kau makan apa pemberianku? Ucap Sarah membuat Nona semakin cemburu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis segera download Audio Tune.